Intro Dalam sebuah kotak terdapat 8 bola yang bernomor 1 sampai dengan 8 Jika 2 bola diambil secara acak, maka banyaknya anggota orang sampel adalah Nah kita pakai cara cepat ya, cara cepatnya itu adalah cara waktu nanti belajar SMA itu ada caranya namanya basbab peluang juga Cara gini, kita kombinasi ada lambang C, kombinasi dari banyaknya kan anggota bolanya 8 Mau diambil 2 Nah maksudnya gini gimana? Caranya nih gini, yang atas ini 8, kita tulis aja 8! disebutnya faktorial ya, tanda seru gitu ya Nah ini terus udah gitu, ntar 8 nya dikurangin 2 Atas sama bawah dikurangin, tapi dikali lagi sama yang bawahnya lagi, polanya seperti itu Nah jadi 8! 6! 2! Gimana cara ngerjainnya? 8! itu artinya 8 x 7 x 6 x 5 Terus aja ya, sampai dia mentoknya di angka 1, selalu begitu Nah untuk yang bawah juga sama Turun ya, bukannya naik Jadi 6 x 5 4, 3, 2, 1, 2 x 1 Oke, nah ini berarti ini 1 grup ini nih, 6, 5, 4, 3, 2, 1 sama 6, 5, 4, 3, 2, 1 bisa coret Nah jadi sisanya tinggal apa? Tinggal 8 x 7 dibagi dengan 2 x 1 Jadi dicoret ya, 8 x 24 ada 28 Nah ini jawabannya nggak ada nih ya Nah tapi kalau misalnya pakai cara lama gimana? Kalau mau pakai cara lama Berarti kita buat seperti ini dulu nih Jadi gini ya Kita buat kayak tabel Oke, nah terus udah gitu Ini angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Kita percepat ya Oke, seperti ini ya Kita nggak usah isi semua Nah, kalau kita hitung nih semuanya Ini sebenarnya totalnya ada berapa? Ada 64 Dari mana? 8 x 8 Ada barisnya ada 8, kolomnya ada 8 Nah 64 ini kan nggak mungkin kalau bola Misalnya kita buat nih Ada bola nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ini bola 1, 2, 3, dan seterusnya ya Kalau kita ngambil bola nggak mungkin 1 Terus ngambil lagi 1 lagi Kalau udah ngambil 1 ya kita milih yang lain 2 gitu ya Jadi kemungkinan untuk yang kayak seperti ini 1, 1 udah nggak mungkin Kita ambil Oke Jadi 64 nya itu harus kita kurangin dengan 8 buah Ya Nah terus sudah gitu Kenapa nggak bisa? Karena kita tahu ya Bolanya cuma ada yang bernomor 2 kan cuma ada 1 buah Jadi kalau misalnya 2 sama 2 nggak mungkin 3 sama 3 nggak mungkin Jadi 64 kurang 8 itu adalah 56 Oke ya Nah terus yang kedua Kalau kita ngambil misalnya nomornya 2, 1 Misalnya nih Bola nomor 2 dan bola nomor 1 Terus kita ngambil juga bola 1 sama 2 ya Sama aja ya kan Ini juga sama 3, 1 sama Kalau misalnya 3, 1 sama 1, 3 sama aja ya Jadi ada yang double nih Gitu Jadi kalau gitu nanti kita bagi aja nih 56 nya kita bagi 2 aja Jadi 28 Itu cara lamanya Oke seperti itu ya Jadi disini nggak ada jawabannya Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya